Perkelahian dua makhluk besar sakti, Tilan dan Marlung yang menjadi legenda Gunung Halat, di Kecamatan Jaro, Kabupaten Tabalong ternyata tak hanya menimbulkan dua aliran sungai. Di kawasan yang menjadi batas langsung Kalsel dan Kaltim ini juga terdapat peninggalan lain yang konon juga akibat perkelahian Tilan dan Marlung. Di Gunung Halat itu ada tumbuh pohon besar yang aneh, meski dalam satu batang tapi daunnya berbeda di kedua sisi, kata penulis cerita rakyat legenda Gunung Halat, Loki Santoso. Loki yang merupakan penggiat wisata dan aktif di kelompok sadar wisata ini juga menyampaikan pohon itu dari cerita yang ada akibat terkena ilmu dari Tilan dan Marlung. Keduanya mengeluarkan berupa cahaya putih menyilaukan mata, lalu mereka melontarkannya dan beradu di udara. Hawa panas pukulan itulah yang mengenai sebatang pohon besar. Pohon itu langsung hangus dan terbakar, terbelah dua dengan warna berbeda. Belahan pohon pertama yang berwarna merah roboh ke arah utara Kalsel yang kehitaman roboh ke selatan Kalsel. Keanehannya, untuk daun yang berada di sisi arah Kalsel berukuran besar seukuran telapak tangan dewasa, sedangkan yang di arah Kalsel lebih kecil, dengan bentuk oval memanjang. Bahkan konon bagi yang memiliki ilmu kebatinan bukan hanya melihat ukuran daun yang berbeda, mereka juga akan bisa melihat dua warna yang berbeda di kedua sisi batang pohon. Terima kasih telah menonton!